Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Piliqi Ayumi Dari Prodi S1 Keperawatan Disini saya akan menjelaskan sedikit Tentang istilah region anatomi Nah yang pertama ada posisi anatomi Berdiri dengan tegak dengan kepala kedua mata Dan jari kaki menghadap ke depan Kedua tangan dianggota tubuh Dengan telapak tangan membuka ke depan Kedua kaki merapat dan mengarah ke depan Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi Bidang median Bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri Bidang sagital Bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian Dari titik tertentu tidak terbagi tepat dua bagian Bidang ini tersejajar dengan bidang median Bidang horizontal Bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang XY Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bawah interperior Bidang koronal Bidang vertikal yang melalui tubuh Letaknya tegak lurus terhadap bidang median Atau sagatal Membagi tubuh menjadi bagian depan, frontal, dan belakang Lersal Flexi dan ekstensi Flexi adalah gerak mendekuk atau membongkokan Eksensi adalah gerak untuk meluluskan Abduksi dan abduksi Abduksi adalah gerakan mendekati tubuh Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh Elevasi dan repesi Elevasi merupakan gerakan mengangkat Repesi adalah gerakan menurunkan Supinasi dan pronasi Supinasi adalah gerakan mengandahkan tangan Pronasi adalah gerakan melungkukkan Juga perlu diketahui Istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk gelaya pergelangan tangan saja Endorotasi dan ekstorotasi Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumber panjang Tulang yang bersendi Rotasi Sedangkan ekstorotasi adalah gerakan rotasi keluar Oke dan mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih